Oke, jadi ini adalah keyboard-keyboard dari Press Play yang sebenarnya kita udah pernah lihat prototipenya ya di video waktu itu. Dan sekarang mereka udah resmi punya barang finalnya yang kalau kita beli kita bakal dapetin yang ini. Dan kemarin ini kayaknya ada 4 ya, tapi sekarang disini ada 5. Dan ini ada banyak banget sih, kita bakal mulai lihat satu persatu dari yang versi Lite dulu. Rover 84 Lite. Oke, satu hal yang gue ingat itu ini versi Lite-nya dia nggak bisa wireless, jadi cuma kabel only. Dan keycaps-nya juga, kalau nggak salah sih mereka pake OEM profile deh. Sedangkan yang lain itu pake Cherry profile. Uh, box-nya, lihat. Gue suka hal kecil yang si Press Play suka desain-desain di barang-barang mereka sih. Kertas manual, sticker, rover, kartu garansi, ada kabel, USB-C, keycaps, dan switch puller, dan extra keycaps. Gue suka sih sama keyboard yang dapet tutupan transparan ini ya, kita bisa pake untuk biar keyboardnya nggak debuan kalau kita lagi nggak pake. Jadi jangan dibuang. Tada! Ini keyboardnya. Nggak banyak yang berubah sih, kayaknya sih nggak ada yang berubah sama sekali dari yang prototipenya gue lihat kemarin nih. Oke, mereka pasang seal disini, kayaknya Press Play nggak mau kita buka-buka nih keyboard ya. Gue nggak ada barang prototipenya, jadi gue nggak bisa bandingin sebelah-sebelahan. Tapi kelihatannya sih dari yang gue ingat ini sama sekali nggak ada perubahan sih. Coba kita lihat satu lagi ya, ini paling beda warna atau beda switch gitu ya mungkin. Oke, ini cuma switch-nya aja yang berbeda. Dan switch yang mereka pake itu adalah Ajas AS Green dan Ajas AS Blue. Kedua switch yang kayaknya sih gue belum pernah cobain ya. Mungkin udah pernah tanpa sengaja, tapi gue baru pernah denger. Oke, mantap, mantap. Ajas Blue ini punya rasa tektal yang nggak terlalu tajam, jadi gue sih suka ya. Jadi kalau kalian suka juga, ini bisa mantap. Udah mulus juga, nggak ada suara scratch atau ping dari yang gue rasain. Seperti dugaan, ini switch-nya udah pake OEM profile yang udah high quality sih. Gue pegang-pegang ya, dia lumayan tebel juga. Tebalan di sekitar 1,4 mm, jadi lumayan, lumayan. Jadi untuk harganya sekarang udah resmi di Rp769.000 kalau di toko marketplace gitu ya. Tapi mereka ada bilang ke gue sih, kalau misalkan kita beli dari website mereka sendiri, itu bakalan lebih murah. You know what? Kita bakal bongkar ini keyboard, walaupun ada seal press play-nya di sini. Tapi nggak apa-apa. Gue bakal bongkar biar kalian nggak perlu bongkar-bongkar nanti kalau kalian beli. Di dalamnya ini ada foam yang tebel banget. Dan memang itu doang isinya di sini. Karena ini memang cuma kabel only. Untuk platenya di sana kita bisa lihat kalau mereka udah ada flex cut-nya. Jadi itu bakal kasih kita typing feel yang lebih soft lagi. Kalau gue coba sih, ya nggak terlalu soft-soft gimana banget sih ya. Untuk flex juga lumayan ada kalau misalkan kita angkat foam-nya yang di dalam ini. Di antara PCB dan plate juga udah ada foam lagi. Dan switch pad-nya juga ada lagi di bagian bawah sini. Jadi ya ini sih udah lengkap banget ya. Overall keyboard yang standar banget, 75% gasket mount, kabel only. Dan yang menarik juga mereka ini udah support VIA pake software-nya. Jadi nggak ada lagi tuh software-software yang kita mesti download terpisah. Semuanya udah pake VIA doang. Dan buat itu sih gue suka banget. Untuk stabilizer-nya di sini mereka pake plate mount stabilizer yang udah di pre-loop juga. Dan dari yang gue tes sih udah oke banget ya suara dan rasanya. Dan untuk unit yang kedua juga nggak ada rattle juga. Jadi mantep sih untuk sebuah stabilizer yang pre-loop. Untuk switch padahal gue lebih suka linear ya biasanya. Tapi gue lebih suka yang tactile sih di sini. Gue suka rasa tactile-nya. Dia nggak terlalu tactile-tactile banget. Dan suaranya juga kedengarannya sih lebih ciamik dikit ya dibanding yang versi linear. Yang tenang aja nanti kita bakal denger suaranya kayak gimana di akhir video. Tapi kayak gitulah Rover 84 Lite ini simple banget ya. Gue inget yang versi prototype itu masih agak sedikit kayak kurang bagus di belakangnya. Tapi sekarang mereka udah benerin. Walaupun masih ada lubang-lubang kayak gini yang untuk on-off button-nya ya. Dan juga slot dongle-nya. Gue sih nggak terlalu suka sama kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau ada logo badge. Di sini yang gue sih asumsi ini bakal nyala ya kalau kita colok ke laptop. You know what? Gue coba dulu. Yes, ini badge-nya ikutan nyala kalau RGB-nya juga nyala. Yang gue yakin kalian beberapa pasti suka. Gue sih nggak suka. Tapi kurang lebih sih kayak gitu aja Rover 84 Lite ini. Coba kita lihat keyboard yang selanjutnya. Oke, abis itu kita di sini ada yang versi Rover 84 biasa. Versi middle-nya mereka di situ loh. Yang kalau nggak salah bedanya itu di sini cuma bisa wireless aja. Ada dua juga di sini gue dapetnya. Jadi kita bakal cek juga dan lihat dalemnya itu seperti apa. Oke, nah mereka juga kirimin dua di sini. Yang kalau nggak salah sih bakal ada yang warna hitam ya. Dan juga warna merah. Untuk switch-nya ini pilihannya bakal berbeda dari yang versi Lite tadi. Jadi ini ada yang KTT Kang White sama Quark Black. Dan yes, casing-nya ada yang Smoky Black dan ada yang Rover Red. Box design yang masih mirip-mirip. Mantep, gue suka. Kita dapet yang sama, sticker, warranty, dan lain-lain. Nah, untuk keycaps-nya kita dapet lebih banyak. Kayak spacebar ini. Dan lebih banyak lagi keycaps yang berwarna-warni. Nah, ini yang merah. Jujur aja, nggak favorit gue sih. Kita coba buka yang warna hitam ya. Oke, jadi kayak ginilah yang hitam dan yang merah. Nggak banyak berubah juga dari prototype yang kita lihat kemarin ini. Untuk keycaps-nya di sini mereka pake Cherry Profile Double Shot TBT juga. Yang kerasa solid sih. Gue suka sama keycaps mereka. Tapi untuk desain-nya sih, jujur aja gue lebih suka yang di versi Lite ini ya. Karena mereka lebih minimalis aja gitu. Putih sama merah. Sedangkan ini agak sedikit rame. Modifier. F-Row-nya itu ada yang merah dan ada yang biru juga di sini. Nggak tau sih, tapi menurut gue yang versi Lite ini lebih cakep. Tapi untuk casing keyboard-nya sih, yang ini lebih cakep. Karena dia lebih smoky gitu. Gue lebih suka aja yang kalau lebih smoky gini. Bawahnya juga terlihat lebih ganteng sih. Karena ini bisa wireless mode Bluetooth dan juga mode dongle. Di bawah sini ada switch on dan off. Nah, tapi sayangnya sih ini hal yang gue kurang suka juga di beberapa keyboard-keyboard ya. Kalau kita mau masuk ke mode Bluetooth-nya, di sini kita harus pencet FNQ, W atau E. Jadi bisa sampai 3 device. Dan untuk mode dongle itu kita harus pencet FNR gitu. Ya nggak masalah sih, gue yakin kita semua bisa inget settingan ini ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau ada switch juga untuk mode Bluetooth atau dongle gitu. Menurut gue agak nyebelin aja ya settingan kayak gini. Dan kadang-kadang tuh kita jadinya lupa kita lagi di mode yang mana. Jadi ya kayak gitulah sistem wireless-nya mereka. Di sini mereka punya baterainya itu besarnya di 3000 mAh. Jadi udah cukup besar ya untuk sebuah keyboard. Tapi masih banyak kesamaan juga dari yang versi light tadi. Kayak knob-nya di sini sama, plate-nya polycarbonate, foam-nya sama juga. Dan yang terakhir ini juga bisa connect ke VIA. Jadi mantep banget. Dan ngomong-ngomong sebenarnya yang warna merah ini, kalau kalian suka, mantep banget. Karena ini tuh yang versi limited-nya. Jadi ya kalau kalian suka banget sama yang merah ini, boleh juga sih. Lagian dikit juga ya keyboard warna merah di luar sana. Nah untuk stabilizer-nya, di sini pake screw-in stabilizer. Beda sama yang versi light tadi. Dan sejauh ini, dua-duanya itu mantep banget sih. Mereka halus banget dan gak ada retel sama sekali. Bahkan di spasinya ini. Nah untuk switch-nya ini, yang hitam itu pake quark, black, ini tactile. Dan yang putih itu pake KTT Kang White Linear. Dan gue inget yang di versi prototype itu ada switch yang quark juga, tapi warna kayak krem gitu. Switch yang enak banget. Gue juga suka pas pertama kali gue coba. Tapi sekarang kalau kita lihat dari box-nya sih, kelihatannya gak ada ya versi quark yang krem itu loh. Sayang sekali. Karena menurut gue itu switch yang enak banget. Tapi di sini, lagi-lagi gue lebih suka yang versi tactile dibanding yang versi linear. Yang tactile ini juga lebih tajam tactile-nya dibanding tactile yang tadi kita lihat. Tapi enak ini. Ini snappy banget. Dan gak ada kasar-kasarnya sama sekali. Yang linear juga enak kok. Cuman gue lebih suka yang tactile di sini. Dan untuk kedua keyboard ini tuh, mereka harganya di Rp 1.249.000 untuk yang hitam. Dan yang merah itu sedikit lebih mahal. Di Rp 1.289.000. Tapi sekali lagi, kalau kita beli dari website-nya, itu bakal lebih murah sedikit. Jadi ini konstruksi keyboard-nya sama persis sebenarnya. Sama yang versi light ya. Cuman ya, ini bener-bener bedanya itu bisa wireless aja. USB-C-nya itu langsung ada di PCB-nya sini. Biasanya sih di keyboard gasket mount kita mau ada daughterboard biar USB-C-nya gak mentok-mentok di casing-nya ya. Tapi di sini tuh mereka lubangnya cukup besar. Dan kita bisa lihat kalau kita pencet-pencet itu, dia gak kena casing-nya sama sekali. Gak terlalu ada hal yang kita bisa utak-atik juga sih di dalam situ ya. Jadi, ya daripada kita void warranty-nya, mending gak usah dibuka-buka. Ada slot dongle di sini dan dongle-nya itu dinamain Rover 84 biar kita gak kelupaan. Coba kita pasang keycap yang transparan ini ya. Kayak ginilah. Bukan favorit gue sih ya. Kayaknya birunya ini bisa kita ganti gak ya? Jadi, oh iya bisa. Gue merasa birunya ini agak kurang masuk ya warnanya. Nah, merah kayak gini. Yang kayaknya sih balik lagi kayak Rover yang dulu ya. Ini merah semua. Ini ada biru-birunya. Oke, kayak gitulah keyboard-nya. Sekarang kita coba lihat yang terakhir. Oke, nah ini yang terakhir versi Lightyear Edition. Versi aluminium-nya. Ini juga berat banget box-nya. Kemarin ini kita lihat pas di prototipenya itu, gue lumayan impress ya sama overall kualitasnya dan juga warna merahnya itu yang ngejreng banget. Gue pengen lihat sekarang ini bakal kayak gimana. Kayaknya sih bakal sama aja ya. Gak mungkin berubah drastis gitu warnanya. Tapi ya, ini masih disegel. Coba kita buka dan lihat dalamnya seperti apa. Ini punya box yang paling mantep desainnya ya. Putih dan sedikit merah. Di bawahnya juga keren banget. Ada ini yang kita mesti potong. Wah, gila berat banget. Stickernya berbeda sedikit dibanding yang tadi. Keren juga menurut gue. Ada badge, rover, club, keycap puller, kabel, dan kunci L. Oh, ini keycaps novelties. Jadi ada tulisan kayak NASA. Ada gambar rover. Ada keycaps lain juga. Ini keycaps yang kayaknya sama sih kayak yang rover 84 tadi ya. Dan yang terakhir ini sama juga spacebar yang transparan. Oke, here we go. Tada! Besinya... Wow, gue gak tau kalau yang keliatan atau enggak ya. Tapi ini bukan warna hitam loh. Kayaknya waktu itu gak kayak gini warnanya sih, ingat gue. Ya, ini kayak gunmetal grayish gitu loh. Semoga di kamera keliatan ya. Dan gak keliatan cuma warna hitam. Di bawahnya ini... Wuh! Merah. Kayaknya sih masih sama seperti yang prototype kemarin. Light ear, club, di engrave di sini. Keren banget menurut gue. Kaki yang memanjang kayak gini. Yang menurut gue juga lebih cakep dibanding yang kecil-kecil di tiap sisi. Dan juga ada badge kayak koordinat di Mars-nya mungkin. Semuanya soal Mars. Di sini kita kosong ya, gak ada gambar-gambar ini yang bisa nyala-nyala tadi. Dan menurut gue ya, kalau misalkan gambar ini, logonya, di engrave juga di sini. Itu bakal keren banget. Kita ada kayak polycarbonate gitu yang gue rasa sih ini bisa nyala. Dan entah kenapa menurut gue simetrisnya jadi agak sedikit terganggu. Nah, ternyata untuk keyboard ini aja yang khusus pake switch-nya Quark warna krem ini. Ini namanya Quark Made Linear. Dan kayaknya sih untuk versi yang light ear ini, mereka cuma kasih kita switch ini doang. Jadi gak ada switch versi lain yang versi tactile gitu loh. Tapi gue sih gak apa-apa, karena ini switch... Wuh! Ini switch enak banget. Ini stabilizernya juga mantep banget. Udah screw in stabilizer. Dan di unit gue sih sama sekali gak ada retel. Mantep. Jadi bisa dibilang, 5-5 produk mereka yang mereka kirim ke gue, itu gak ada retel sama sekali. Untuk belakangnya ternyata kita bisa akses pake ini ya. Dan mereka juga masih ada seal di sini. Untuk kasih tau kita jangan dibuka-buka. Tapi kita bakal buka anyway. Nah, untuk gasket-nya di sini juga bakal berbeda ya. Sistemnya sama dua keyboard yang tadi. Di sini kita pake poron foam yang udah ketempel di platenya. Sedangkan yang tadi kan kita pake rubber. Dan keyboard yang ini ada doterboard di sini. Jadi mantep. Ada baterai juga di sini. Karena ini bisa 3 konektivitas. Bluetooth dan dongle. Dan dongle-nya udah ada di sini. Nah, ini yang baru gue suka sistemnya. Ada switch untuk mode off di tengah. Mode bluetooth atau dongle-nya sih gak dikasih tau ya. Kiri atau kanan. Waduh. Oke, gue udah coba geser ke kiri sini. Itu mode dongle. Dan geser ke kanan itu mode bluetooth. Tapi sama juga setelah kita geser itu. Kita masih harus pencet FNQ, W atau E. Dan untuk versi yang dongle. Setelah kita geser kita juga mesti pencet FNR. Untuk setup pertama kali. Tapi setidaknya gue seneng ada switch kayak gini. Yang gak bakal bikin kita bingung. Anyway, kita lihat lagi di bagian dalamnya tadi ada dotter board, ada baterai. Ada juga foam yang dua lapis ya. Ada lapisan gini pertama. Abis itu ada foam di bawah PCB yang kayak udah di lem gitu loh. Mungkin karena udah ketekan ya. Karena ini gak ada lem. Cuman dia udah nempel ke PCB. Dan dia di dalamnya juga sama. Ada foam antara PCB dan plate. Dan juga ada switch pad. Ada karet-karet kayak gini di setiap sisi. Yang gunanya itu, karena ini kan dari besi. Top casingnya, bottom casingnya itu semua dari besi. Jadi kalau besi dan besi kena, itu bisa keluarin suara pink. Sedangkan kalau kita tambahin karet kayak gitu. Itu bisa hilangin atau kurangin lah suara pinknya. Dan disini sih sama sekali gak ada suara pink casing. Oke, jadi seperti itulah keyboard-keyboardnya Rover 84 ini. Ada banyak banget juga ya kalau kita perhatiin lagi. Buat gue, untuk yang paling ganteng di mata ya. Sebenernya sih yang Rover 84 versi Lite ini. Karena desain keycapsnya gue paling suka aja. Gue kurang serak aja sama warna keycaps birunya disini. Tapi ya, kita dapet juga kan keycaps extra. Yang kita tinggal ganti aja. Kita bisa lihat yang ini. Udah jadi merah dan putih semua. Untuk rasa ketik sih, gue paling suka yang Lightyear Edition ini. Switchnya yang Quark. Quark apa? Quark Made Linear. Buat gue sih itu yang paling enak switchnya. Dan overall, untuk rasa ketiknya juga lebih enak yang di versi Lightyear ini sih. Mungkin bisa jadi karena dia terbuat dari aluminium dan gasketnya itu dari poron. Sedangkan yang lain kan itu pake rubber. Tapi dodonya enak aja sih. Mungkin karena gue lebih suka switchnya yang di versi Lightyear aja. Mereka itu semuanya punya rasa yang firm, gak terlalu flex banget. Yang gue sih suka. Nah, pengen bahas dikit soal VIA ya. Dan kenapa kayak keyboard reviewer tuh sangat memuji-muji banget software VIA ini. Jadi sebenernya menurut gue ya, itu lebih berguna aja untuk orang yang koleksi keyboard banyak. Misalkan dia punya 5 keyboard yang berbeda. Kan gak enak untuk punya 5 software yang berbeda juga untuk setiap keyboardnya. Jadi semuanya itu lewat VIA doang. Tapi untuk orang-orang biasa yang mungkin cuma punya satu keyboard doang, gak pake VIA juga ya, ya gak apa-apa juga sih. Tapi VIA tetep lebih enak lah, UI-nya lebih bersih, kita gak perlu download, tinggal langsung di browser doang. Dan ganti-ganti switch itu dan ganti-ganti kayak FN layer itu hampir gak ada limit sama sekali. Jadi mantap. Tapi untuk keyboard ini sih, ada satu software dulu yang kita harus download ya sebelum VIA-nya bisa mengenal mereka ini. Software-nya itu bisa di-download dari website-nya Pressplay sendiri. Dan ngomong-ngomong soal website, semua keyboard ini tuh bakal lebih murah harganya dari website mereka. Dan Pressplay juga pengen kasih kalian voucher diskon kalau kalian pake kode ROVER OCA untuk dapetin 30 ribu off. Jadi ya, lumayan. Itu untuk 10 unit pertama. Jadi dengan beli dari website, harganya itu lebih murah, ditambah bisa pake voucher lagi. Jadi lebih diskon lagi lah, lumayan. Paling hal yang terakhir itu adalah garansinya. Mereka punya 6 bulan garansi, tapi kalau kalian register produknya, dalam 7 hari pas kalian terima produk ini, kalian bakal dapetin ekstra 6 bulan lagi. Jadi total 1 tahun. Nah, untuk harganya ya, menurut gue agak sedikit nanggung ya. Karena mereka bedanya itu gak jauh-jauh banget. Dari yang Lite ke versi biasa, kalau kita lihat dari harga website-nya ya, itu mereka beda 450 ribu. Dan sama juga dari yang biasa ke versi Lite Year, mereka beda 450 ribu. Jadi kalau kalian punya budget yang minim banget, mau ambil yang versi Lite, nambah dikit lagi bisa ambil yang versi wireless ini loh. Dan kalau kalian udah mau ambil yang versi wireless, nambah dikit lagi bisa dapet yang Lite Year. Sebenernya menurut gue kalau misalkan si Lite Year ini bisa sentuh di 1,5 juta, bakal lebih mantep lagi. Tapi ya untuk apa yang kita dapet ya dengan harga segitu, untuk sebuah keyboard aluminium, itu udah termasuk murah sih. Gue ingat kayaknya tahun lalu kalau kita pengen dapetin sebuah keyboard kayak gini, yang 75%, full aluminium, gasket mount, itu kita harus lihat di harga 3 jutaan ke atas. Jadi ya, keyboard udah makin murah banget sih harganya. Tapi seperti itulah kayaknya si Rover 84 tahun 2023 ini. Ingat kalau kalian pengen belanja, bisa cek di website mereka. Harganya lebih murah dan bisa pakai voucher gue juga. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.